Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Amin Rais menyebutkan bahwa Free West Papua Movement telah mengagendakan pembahasan tentang referendum di Papua di Majelis Umum PBB. Jadi, pesan saya kepada Pak Jokowi, lihat United Liberation Movement for West Papua. Gerakan pembebasan untuk Papua Barat, sudah mengagendakan agar referendum disedangkan untuk Majelis Umum yang akan datang Desember tahun ini. Jadi hati-hati, jangan anggap remeh. Kata Amin Rais, dalam sambutannya dimilat ke-21 Pan di Kolong Tol Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Jumat 23 Agustus. Amin khawatir, jika Papua lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia, bukan tidak mungkin Indonesia akan bernasib seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Negara besar seperti Uni Soviet dan Yugoslavia yang tampak kuat ekonominya, kuat militernya, kuat intelijennya, kuat kepolisiannya, dan lain-lain, Amin bisa runtuh dalam tempo minggu atau bulan. Amin meminta pemerintah agar tidak menyepelekan persoalan Papua demi menjaga keutuhan NKRI. Terlebih dengan kondisi saat ini yang menurutnya, warga Papua sedang marah akibat mendapat perlakuan rasialis. Seorang tokoh Papua bahkan sampai mengatakan, kalau memang Papua mau dibuang di NKRI, maka dia mau membuang NKRI dari Papua. Jangan main-main, kata Amin. Oleh sebab itu, Amin meminta Jokowi menunda pembahasan pemindahan ibu kota yang bukan prioritas, dan fokus menyelesaikan persoalan di Papua untuk menghindari disintegrasi. Jadi, Pak Jokowi jangan kemaruk punya ibu kota baru, jangan, jangan macam-macam. Yang lain bisa ditunda. Tapi tolong, Papua jangan sampai terlambat, kata Amin.